. Direktorat Tindak Pidana, di Tipit Narkoba, Baris Krimpolri telah memeriksa selebgram Angela Lee terkait kasus tindak pidana pencucian uang, PPPU, jaringan narkoba Freddy Pratama. Pemeriksaan Angela Lee bertujuan untuk mengungkap aliran dana jaringan Freddy Pratama di wilayah Yogyakarta. Meskipun Angela Lee tidak mengenal Freddy Pratama secara pribadi, ia mengenal rekan Freddy Pratama yang berada di Yogyakarta. Angela Lee merupakan salah satu saksi yang dimintai keterangan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan layering klaster baru dalam kasus TPPU. Hasil pengembangan aset yang disita dari rekan Freddy Pratama yang membantu pembelian sebuah ruko menjadi fokus penyidikan. Identitas rekan Freddy Pratama yang dibicarakan oleh Angela Lee belum diungkap secara detail karena masih dalam proses penyidikan. Pemeriksaan Angela Lee berlangsung selama sekitar 3 jam pada tanggal 2 Oktober 2023. Meskipun pemeriksaan telah selesai, rincian lebih lanjut tentang pertanyaan yang diajukan dan hasil pemeriksaan belum diungkapkan oleh pihak berwenang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.